Intro Ya kita awal informasi pertama Pemirsa bahwasannya banjir bandang menerjang puluhan rumah warga Desa Makahundi, Lampung Selatan banjir terjadi setelah hujan selama 3 jam di wilayah Makahundi Ya warga panik karena air datang secara cepat Hujan ras selama 3 jam di Desa Makahundi, Lampung Selatan mengakibatkan banjir setinggi 50 cm Warga berusaha menyelamatkan barang berharga karena air datang dengan cepat lalu masuk ke dalam rumah Material lumpur dan disertai sampah masuk ke dalam pemukiman warga Beruntung tidak ada korban jiwa akibat banjir ini Namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah Hujan terjadi sejak sore hingga Senin petang kemarin Petugas Basarnas, Lampung membantu untuk mengevakuasi warga Tiga wilayah dampak terparah akibat terjangan banjir di daerah Makahuni antara lain Dusun Pegantungan, Kenyayan, dan Muara Pilu Tiga dusun tersebut merupakan wilayah Desa Bakahuni, Kecamatan Bakahuni Selain air menerjang puluhan rumah warga hujan ras yang terjadi di Lampung Selatan mengakibatkan longsor yang menutup akses jalan Anggota Kodim 0421 Lampung Selatan bersama BPBD membersihkan material longsor di Dusun Kepayang, Desa Kelawi, Kecamatan Bakahuni, Kabupaten Lampung Selatan Tanah longsor menutup akses jalan penghubung di Dusun Minangrua sekitar sepanjang 20 meter dengan ketinggian material longsoran 1 meter Untuk Dusun Kepayang, panjang material longsoran mencapai 8 meter dengan tinggi 1 meter dan di Dusun Kelawi sepanjang longsoran 10 meter dengan ketinggian tanah yang menutup badan jalan mencapai 1,5 meter Alat berat diterjunkan ke lokasi guna mempercepat proses pembersihan material longsor Dari Lampung Selatan, Maih melaporkan